Halo teman-teman semuanya, terutama pecinta aglonema, khususnya pecinta suksom. Ini suksom kita dalam keadaan cantik dan sehat yang ini ya. Dan pertumbuhannya bagus dan lumayan bagus ya, karena daun kecilnya pun masih ada. Ini dia, dari yang daun kecil sampai daunnya sudah sebesar ini dan sudah keluar pucuknya ini. Sementara anakannya juga sehat dan segar ya. Kebetulan ada suksom yang beberapa hari sudah tidak kita periksa, ini sudah dimakan sama ulat. Nah ini ulatnya sudah merajalela di daun yang paling muda ya. Ini padahal sudah mau keluar pucuk selanjutnya, tetapi ini sudah dimakan. Nah ini dia teman-teman bisa melihatnya, ini ulatnya sudah besar ya. Nah ini dia. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya supaya suksom kita tidak berulat seperti ini, kita semprotkan ya. Semprot hama. Jadi kebetulan ini kita tidak memeriksanya dan ulatnya sudah sebesar ini. Jadi buat teman-teman yang punya suksom atau aglonema lainnya, di saat musim hujan sering-seringlah periksa suksomnya ya. Ini dia. Nah ulatnya sudah besar dan sudah mulai melirik-lirik ke kamera ya. Ini ada apa ini ya. Nah kita. Nah ini dia. Sudah sebelah habis dimakan dan ini juga setengah. Ini kalau tidak kita basmi, dia akan menghabiskan satu hari satu malam, semuanya sudah dihabiskan. Nah ini dia teman-teman bisa melihatnya. Nah ini dia, sudah jatuh. Jadi yang ini sehat, tapi walaupun dalam keadaan sehat seperti ini, kalau musim hujan sering-seringlah memeriksanya baik di atas maupun di bawah. Ini kalau ada bolong seperti ini langsung kita periksa ya, supaya terhindar dari hama, baik itu ulat maupun yang lainnya ya. Ini kecolongan kita satu, padahal setiap hari juga kita periksa, tetapi beberapa hari ini kita tidak memeriksanya. Langsung dimakan sama ulat, ujungnya dan pucuknya. Nah jadi buat teman-teman yang ingin membasmi ulat, semprotlah rutin dengan pembasmi hama ya. Ini juga anakannya sehat ya. Ya demikian hari ini pemeriksaan suksom kita dan kita temukan ulat ya, tersangkanya ulat satu sudah menghabiskan daun sebelah. Dan ini juga sudah dimakan. Buat teman-teman semuanya yang punya suksom cantik seperti ini, jadi perawatannya gampang ya, dengan cara penyemprotannya sering-sering ya, supaya rutin tapi rutin dan selalu menggemburkan media tanah, medianya ya. Ini dia, sering-sering kita gemburkan supaya tetap poros dan gembur. Nah ini dia, dan sering-seringlah memeriksa daunnya, baik itu di atas maupun di belakang daun, supaya tidak ada hama yang menempel di belakang daun. Dan kalau ada yang seperti ini, ini langsung kita basmi ya. Nah langsung kita basmi, karena ini akan merusak daun suksom kita yang cantik ini. Ya demikian teman-teman semuanya, hari ini pembahasmi, hari ini pemeriksaan ulat di suksom kita yang cantik ini ya. Nah jadi teman-teman juga sering-seringlah memeriksanya, dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah mengikutinya.